Jadi, para pahlawan memiliki tugas bertanggung jawab untuk memberi makan gadis kecil itu. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit tentang goreng. Cucu kopeng kamu lakukan. Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak. Kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Hah, ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat hens yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam bidang yang ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membukus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Maha karya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat. Tapi ya ini adalah marshmallow manis dengan saus stroberi. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan berapa kacang jeli haribu. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi dua. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar. Dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah. Roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh, benar. Aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah reset cemilan lama. Sekarang cobalah, sayang. Eni, eni, eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh, tidak. Kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei, Nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia yang menginginkan susu coklat kocok untuk mencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan butuhkan es batu. Tuakan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf, Nenek. Tas apa yang ada di tangan Nenek? Kopi three in one instant? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi Nenek itu sampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Kamu mau jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan buskuet oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja. Itu sudah menjadi coklat yang sangat sempur. Siapa yang buat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau merlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya. Dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa nyelamang hiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dengan dekorasmu yang terakhir. Saat dia mencoba minuman mana akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktel yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktel yang indah itu. Ya, cara untuk pergi, sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah... Drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur. Tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk, 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 aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hajim! Oh, tidak. Maafkan aku, Nenek. Aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Ya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali. Tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep Nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle air. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu memberikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula. Kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat sugaan yang indah dan lebih biasa dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Ah, itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earth right dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah juju perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa. Mungkulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasang. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya. Aku ingin tahu berapa lama bisa berputar tanpa berhenti. Hei, bersiaplah. Aku ingin kue yang paling lezat. Wow. Kue, bagus. Aku akan buatnya paling keren. Tentu saja untuk cucu perempuanku tercinta. Mudah. Aku seorang profesional. Apalah arti yang kue tanpa krim yang lezat. Dengan hati-hati letakkan kerak-kerak lainnya. Krim lain, kerak lagi, kerak lagi. Dan ini pasti akan menarik. Baiklah kue hati untuk kekasih wargot. Aku akan menghias sedikit. Dan mengambil beberapa ketel dan beberapa krim. Ini pasti akan menyukainya. Dengan banyak kue di dalamnya. Sekarang kau menunjukkan seperti apa kue itu seharusnya terlihat. Potong menjadi dua. Letakkan satu bagian di atas bagian lain. Potong bagian bawah tengahnya. Dan dibalik. Krim berwarna akan membuat kue terlihat seperti pelangi. Ratakan krim sedikit dan buatlah awan yang cantik. Seperti ini. Dan pasti akan lucu. Yes! Dan mata kecil yang lucu. Dan mulut juga. Seperti inilah kari agung yang sesungguhnya. Kalian tidak punya kesempatan. Kue ini tidak harus cantik sama sekali. Hanya saja harus lezat. Baiklah. Gunung ini bahkan tidak terlihat seperti kue mengerikan. Aku belum selesai. Sekarang kue juga akan menjadi cerah. Lelekan beberapa coklat berwarna. Dan tambahkan ini. Glitter. Dan juga basukan banyak sekali glitter di dalamnya. Dan yang paling menarik. Lihatlah. Wow. Sekarang ini sangat keren. Kueku pasti menang. Itu bukan ide yang muruk. Tapi kueku masih bisa lebih baik. Wow. Kue yang indah dan penuh warna. Aku pikir aku akan mulai dengan ini. Awesome. Hmm ini lezat. Baiklah. Aku akan mencoba kue nenek. Hmm. Permain coklat dan favoritku. Kue aneh apa ini? Baiklah. Aku akan coba. Rasanya juga tidak enak. Dan yang menang. Kue chef. Sudah aku bilang. Aku pasti akan menang. Sekarang aku ingin segelas coklat hangat. Baiklah. Aku siap. Ini sangat mudah. Baiklah siap. Yang pertama adalah merebus susu. Rahasia untuk mendapatkan coklat panas yang lezat adalah aku menambahkan coklat batangan favorit Margot ke dalamnya. Aku mencampurnya dengan baik dan menuangkan ke dalam cangkir yang diberikan Margot kepadaku. Lihatlah betapa cantiknya dengan potretku di atasnya. Ini hanya sebuah cangkir. Kamu tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mencoba bagaimana aku membuatnya. Hmm, lezat. Seperti biasa kamu mau. Seperti yang kamu suka. Coklat panas yang sungguhnya harus diminum dari gelas seperti ini. Bukan mug. Aku menuangkan coklat panas di atasnya. Sekarang mengocok krim dan membuat topping yang bagus. Dan hiasi dengan marshmallow. Seperti ini harusnya. Lihatlah. Jangan menyentuh dengan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, betul. Sekaling krim. Aku bisa menggunakannya. Ini lezat. Aku pernah membuat topping yang lebih dan lebih banyak marshmallow. Dan juga tambahkan permen. Oreo. Hmm. Dan juga saus coklat. Jangan lupa juga stick biskuit. Tidak ada yang pernah membuat salah satu dari ini yang paling enak. Wow, aku akan mencoba coklat panas ini terlebih dahulu. Betapa banyak marshmallow dan permain di atasnya. Ini sangat lezat. Hmm. Oh, itu cangkir yang diberikan kepada nenek. Namun, coklat panasnya tidak begitu enak. Aku bisa menggunakan sedotan untuk gelas ini. Hmm, enak. Baiklah, aku harus berpikir. Kali ini Andi yang menang. Yay! Aku adalah seorang persulap yang baik atau mudah. Kali ini harus membuat keripik. Wow! Baiklah, akan dilakukan. Itu mudah. Mari kita lihat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan ini? Sederhana saja. Lihat. Ambil kentang. Kupas seperti ini. Lalu iris seperti ini. Nyalakan kompor. Tuangkan minyak. Dan masukkan kentang. Itu saja. Tidak perlu ribet-ribet. Oh, mengerti. Nah, tunggu dulu. Kentang. Mari kita tambahkan. Dan jangan lupa minyaknya. Banyak sekali kita masukkan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku menyalakan kompor yang maksimum. Aku akan menggunakan tutup untuk perlindungan. Aduh, hati-hati. Hati-hati, Andi. Saatnya membalik keripik. Aku pikir ternyata sempurna. Keripik biasa. Ini adalah keripik saya yang akan sangat bagus. Ambil tortilla. Iris dengan hati-hati. Ambil minyaknya. Kalian tidak bisa mengikuti seorang profesional. Panaskan minyak dan goreng tortilla yang sudah diiris sampai berwarna coklat gemasan. Seperti ini sangat enak. Apa artinya nachos tanpa keju? Lelekan keju dan tuangkan saus di atas nachos. Hiasi dengan irisan jeruk nipis. Dan sudah selesai. Aku tidak akan terlalu bersemangat secepat ini. Oh, Andi. Keripikmu. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Oh, sebaiknya aku segera menaruhnya di atas piring. Aku rasa tidak. Apa yang harus dilakukan? Oh, betul. Pake bubuk keju saja untuk memperbaiki segalanya. Tambahkan lebih banyak. Nice. Sepertinya ini tidak berhasil. Baiklah, mari kita berharap Margot menyukainya. Keripik sudah siap. Sedikit garam. Betul sekali. Oh, Aras. Jenis apa itu? Ini sangat menyeramkan. Baiklah, aku akan tetap mencobanya. Iu, ini mengerikan. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini terlihat sangat lezat. Hmm, lezat sekali. Dan ini apakah benar-benar keripik? Aku akan coba sedikit. Tidak, rasanya aneh. Keripik nenek adalah yang terbaik. Iya, aku kan sudah bilang. Oh, aku bisa menggunakan saus tomat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membuat spageti terbaik. Oke, tidak masalah. Tentu saja, sayang. Seandainya aku tahu cara membuat spageti. Nah, baiklah. Kita coba saja. Oke, kenapa ini tidak muat dalam panci? Mengapa dia tidak masuk? Mungkin bisa memakai ini? Coba kita pukul-pukul sedikit. Spageti bodoh. Aku akan tunjukkan padamu. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Apa yang kamu lakukan? Pertama harus menyalakan kompor. Lihat. Lalu masukkan spageti ke dalam air. All right, all right, all right. Seperti ini. Mengerti? Holy moly. Oke. Betul. Hah, betul. Kalian pasti tidak memiliki kesempatan bagaimana cara membuat pasta asli sendiri. Yang diperlukan tepung. Menumpukkan ditumpukan dan membuat cekungan di tengahnya. Lalu mengambil telur. Mengocoknya dengan lembut dan menguleninya. Sedikit warna hitam. Ini akan mendapatkan pasta yang tidak biasa. Sekarang tutup adonannya. Atur waktunya dan tunggu. Bagus sekali. Sekarang meluarkan adonan. Menggulungnya. Dan selanjutnya kita potong-potong. Dan mendapatkan pasta Italia asli. Sekarang mari kita merebusnya. Letakkan dengan hati-hati di atas piring. Aku pikir gurita akan cocok dengan pasta goreng. Dan taruh di atasnya. Sudah selesai. Apa yang kalian lakukan? Kenapa begitu banyak saus tomat? Tidak ada kebanyakan saus tomat dalamnya. Aduh, apa itu? Andi, apa yang kamu lakukan? Sekarang spagetiku tidak akan keluar. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mendapatkanmu sekarang. Aku rasa itu tidak akan membantu. Aku akan mencobanya dengan ini. Ini kenapa tidak terlihat seperti spageti ya? Baiklah, aku akan menggantinya dengan mie yang dimasak. Aku pasti bisa melakukannya. Tuangkan semuanya. Lalu tutupi. Tunggu sebentar. Mie siap pakai. Betapa mengerikan. Minsan sudah siap. Keren. Ini gurita. Benarkah? Kelihatannya menjijikan. Bagaimana memakannya? Aduh, ini kenyal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Kotor. Oh, spageti dan saus tomat terlihat lezat. Aku akan coba. Ini sangat enak. Mie instan. Menarik. Ini sangat enak, tapi... Pedas sekali. Mulutku terbakar. Aku tampak seperti naga. Andi menang. Apa? Aku menang. Yeay. Jangan lupa berlangganan terus di channel Barada. Selalu menyenangkan dan menarik. Jangan lupa untuk berlangganan selalu. Sampai jumpa.